Intro Sahabat terkasih, dimanapun Anda berada, baik Anda yang menyimak secara daring melalui kanal Youtube Komsos KAJ, KAJ Radio Line, maupun Anda yang mendengarkan melalui radio, salam damai, salam sehat penuh sukacita. Kita bersyukur karena begitu besar rahmat dan kasih setia Allah yang melimpah kepada kita semua. Senang sekali saya Lorenzia Fani bersama Romo FX Sudarmanto SX akan menampingi Anda semua membaca kitab suci dan akan mendapatkan inspirasi dari permenungan yang akan dibawakan oleh Romo. Pada edisi Oase Rohani Katolik hari ini, yaitu peringatan wajib Santo Yohanes, Krisus, Tomus, Uskub, dan Pujangga Gereja. Kita Sapa Romo. Apa kabar Romo? Kabar baik Mbak Fani. Ya selamat datang. Terima kasih. Amin. Kita mulai saja ya Romo ya. Ya. Pertemuan kali ini kita mulai dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita menyiapkan diri, kita menempatkan diri kita diadirat Tuhan, dan kita mengawali rendungan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, karena engkau senantiasa menyelenggarakan hidup kami, membantu kami untuk semakin hari, semakin bertumbuh, semakin mampu membaharui diri terus-menerus karena sabdamu. Hari ini engkau juga membantu kami dengan sabda, dengan firman yang disiapkan oleh gereja. Kiranya kami kau bantu untuk meneladani semua yang disampaikan dalam bacaan-bacaan yang kami dengarkan. Berani untuk membaharui diri dan berani untuk senantiasa mengandalkan engkau. Karena itulah sukacita kegembiraan yang kami dapatkan sebagai murid-muridmu. Sertailah kami dalam pertemuan ini. Tentulah kami dengan Roh Kudusmu sehingga kami mampu memahami untuk membaharui diri dengan selalu mengandalkan rahmatmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mulai. Antifon pembuka Orang-orang bijaksana akan bersinar seperti cahaya langit dan yang menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bersinar laksana bintang untuk selama-lamanya. Bacaan diambil dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaah Antikolose bab 3 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudara kalian telah dibangkitkan bersama Kristus maka carilah perkara yang di atas dimana Kristus berada duduk di sisi kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi sebab kalian telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita apabila dia menyatakan diri kelak kalian pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi yaitu percabulan kenajisan hawa nafsu nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kalian juga melakukan hal-hal itu ketika kalian hidup di dalamnya. tetapi sekarang buanglah semuanya ini yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. janganlah janganlah kalian saling menipu lagi karena kalian telah menanggalkan manusia lama beserta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. dalam keadaan yang baru itu tiada lagi orang Yunani atau Yahudi yang bersunat atau yang tak bersunat orang barbar atau orang skit budak atau orang merdeka yang ada hanyalah Kristus di dalam semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. syukur kepada Allah. Masmur tanggapan Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Setiap hari aku hendak memuji engkau dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji kebesarannya tidak terselami. Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Tuhan itu baik kepada semua orang. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaanmu yang semarak mulia kerajaanmu ialah kerajaan abadi pemerintahanmu lestari melalui segala keturunan. Tuhan itu baik kepada semua orang. Alleluia 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 bersuka bersuka citalah dan bergembiralah karena besarlah upahmu di surga Alleluia 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 Tuhan bersamamu dan bersama inilah injil suci menurut Lukas dimuliakanlah Tuhan pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata berbahagialah hai kalian yang miskin karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan karena kalian akan dipuaskan berbahagialah hai kalian yang kini menangis karena kalian akan tertawa berbahagialah bila demi anak manusia kalian dibenci dikucilkan dan dicela serta ditolak bersuka citalah dan bergembiralah pada waktu itu karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi tetapi celakalah kalian orang kaya karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan celakalah kalian yang kini kenyang karena kalian akan lapar celakalah kalian yang kini tertawa karena kalian akan berduka cita dan menangis celakalah kalian jika semua orang memuji kalian karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus sahabat oase rohani katolik yang dikasih Tuhan kita sudah simak firman Tuhan sekarang kita akan memulai percakapan rohani kita melalui permenungan yang akan disampaikan oleh Romo baik Romo kita mulai dari bacaan yang pertama ya Romo ini bagaimana sih yang disebut manusia baru itu semua kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama dengan lama artian penuh dosa gitu ya itu bagaimana Romo kita memperbaharui diri kita ya sebenarnya dalam bacaan ini pertama-tama itu mau ditekankan akan keadaan kita ya berkat Yesus yang bangkit berkat Yesus yang yang telah mengorbankan diri untuk keselamatan kita kita menjadi manusia manusia yang baru itu rahmat Tuhan itu rahmat Allah bagi kita semua dan Santo Paulus ya kepada Umar Di Kolose ini mengingatkan mengingatkan semua lalu juga tentu mengingatkan kita semua akan rahmat keselamatan rahmat pembaharuan bukan hanya perubahan sekarang itu ada oh yuk semangat berubah semangat berubah tidak cukup tapi perubahan yang baik maka lebih membaharui dari pembaharuan semangat pembaharuan yang harus kita dengarkan dari Santo Paulus ini pertama-tama berdasarkan pada rahmat Allah dalam diri Yesus karena segala pengorbanan dan kasihnya yang begitu besar itu kita telah diangkat menjadi manusia baru tetapi itu kan tidak sekali jadi itu kan tidak sekali kita misalnya menjadi murid Tuhan menjadi katolik atau menjadi Kristen lalu beres semuanya tapi benar rahmat itu sudah membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang terkasih Yesus mengatakan anak-anak terkasih didengarkan ketika Yesus dipermandikan itu kan kemudian ada suara dari Yesus kemal inilah anakku yang terkasih terjadi juga pada kita ketika kita menjadi murid tetapi tidak sekali jadi ada proses pertumbuhan ada proses perkembangan yang sangat manusiawi artinya kita kan juga masih di dunia ini dan ikutlah hukum pertumbuhan hukum perkembangan nah itu yang diwanti-wanti atau diingatkan oleh Santo Paulus kita perlu pertama-tama mensyukuri rahmat itu yang telah membuat kita menjadi manusia ingat ayo terus-menerus untuk dibaharui dalam ayat 10 itu ya kalian telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya nah kita ini kan citra Tuhan gambar Tuhan tapi oleh karena dosa oleh karena kekuatan si jahat lalu gambar itu buram gambar itu kabur gambar itu tidak jelas Tuhan membaharui itu dan kita diajak untuk terus melakukan bagaimana itu kan tadi pertanyaannya terus gimana nah itu memang saya kira dari ungkapan Santo Paulus itu memang pertama-tama untuk sadar akan pilihan Tuhan untuk kita tapi memang perlu usaha di tempat lain Paulus itu mengatakan bersungguh-sungguhlah cobalah berusaha lebih cobalah membuat effort lebih usaha lebih itu juga kita dengarkan dalam bacaan-bacaan ini dengan kata-kata kerja yang ungkapannya itu pikirkanlah carilah tinggalkanlah apa namanya tadi dibilang juga kenakanlah istilah-istilah seperti itu jadi semacam lihatlah diri kalian keadanya sudah dipenuhi rahmat Tuhan tapi usahakan untuk ini kita masih di dunia ini lalu apa yang dikatakan pikirkanlah perkara yang di atas jadi sebuah visi kemudian dikatakan juga carilah carilah hal-hal yang di atas matikanlah dirimu dari segala hal yang dunia satu pertama-tama memang visi visi itu artinya ya mempunyai pemikiran yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan kemudian usaha misi jadi orang bilang visi dan misi yang itu membaharui diri yang terus-menerus sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dirahmati dengan cintanya itu dalam kehidupan kita sehari-hari walaupun sulit ya Romo karena kita masih hidup di dunia tidak ada yang apa namanya semuanya gampang apalagi sebagai murid murid Tuhan guru itu akan ya jalannya guru akan diikuti oleh murid-muridnya juga seperti disemak katakan murid tidak akan melebih dari gurunya kalau gurunya juga harus berjuang harus berusaha harus mencari harus memikirkan harus murid juga harus begitu untuk bisa membarui diri nah saya kira sikap itulah yang juga sebetulnya nampak dalam masmur tanggapan ketika refrennya itu Tuhan itu baik kepada semua orang nanti ada kaitannya mungkin dengan bacaan injil ada orang miskin ada orang kaya kok seolah-olah yang miskin dijunjung-junjung yang kaya di padahal sebelum masuk ke sana nanti kita harus ingat ini masmur tanggapannya itu Tuhan itu baik kepada semua orang jadi dengan apa pernyataan ini kita nanti mendalami injil itu dengan positive thinking dengan berpikiran positif Tuhan itu baik untuk semua orang jadi langsung kita diarahkan bagaimana cara mengerti injil yang memang disana ada kata-kata bahagia dan kata-kata celaka dan kata-kata bahagia ditujukan kepada siapa orang-orang miskin lalu celaka kepada orang yang kaya jadi awalnya atau kita pertama-tema harus sadar bahwa semua orang itu dikasih Tuhan Tuhan itu baik pada semua orang tugas kita adalah bagaimana menjadikannya semakin baik semakin baik dengan tadi membaharui diri terus-menerus dalam kehidupan kita ini tugas kita semua ini tugas kita semua ini menjadi kewajiban kita semua untuk mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan ini di dalam dunia kita sekarang ini tantangannya adalah itu masyarakat kita membutuhkan kita semua untuk terus membaharui diri ini kita memasuki dunia politik dalam masyarakat kita tidak bisa dihindari ada yang mau buat Indonesia maju ada yang mau perubahan kita pelan-pelan aja maksudnya harus mulai dari diri kita ayo membaharui diri terus-menerus sebagai umat Tuhan sebagai warga masyarakat sebagai pribadi-pribadi dalam keluarga kita kita bersama maju ya kan tidak hanya kelompok tertentu karena dikatakan tadi kan dalam keadaan yang baru tiada lagi orang Yunani orang Yahudi tiada lagi yang bersunat tak bersunat orang babar atau tidak semua bisa merdeka semua kita punya kesempatan untuk maju bersama dan inilah ya cita-cita mimpi kerinduan Tuhan sebetulnya untuk membuat dunia ini semakin menjadi satu keluarga bagi semua dan itu kalau kami para safirian itu punya karisma dan semangat mempromosikan itu sebetulnya sudah menjadi semangat gereja tetapi kami memperhatikan secara khusus segi misioner ini tidak ada lagi perbedaan-perbedaan dalam kehidupan kita semua dipanggil diajak untuk bertumbuh berkembang bersama dan itulah yang menjadi kegembiraan menjadi sukacita sumber kebahagiaan kita semua itu ya barangkali kalau saya ada pertanyaan lagi ya Romo untuk memperbaharui tumbuh menjadi lebih baik untuk orang-orang yang misal mempunyai masalah di masa lalu walaupun dia sudah dibaptis itu bagaimana cara yang lebih agar tidak membuat toksik game Romo terhadap sesamanya begitu loh Romo tentu sebenarnya kalau seorang menerima misalnya permandian dan menjadi murid Tuhan itu kan sebetulnya rahmat itu sudah bekerja karena rahmat sakramen itu dan semua dosa kan diampuni tapi kemudian namanya juga kita manusia dengan jiwa tubuh psikologinya mengatakan sering kita juga terbantu dengan ilmu-ilmu itu melihat bahwa hal-hal yang mungkin masa lalu itu bisa mengganggu kehidupan kita ya tentu saja kita perlu makin mampu untuk juga menerima masa lalu ya kan mengampuni itu masa lalu kemudian menjadi hidup lebih tulus ya lebih apa adanya sadar bahwa Tuhan itu sudah mengasihi kita sebegitu besarnya lalu tanggalkan itu hal-hal manusia lama kita dengan rahmat Allah saya menegaskan menekankan segi ini ya rahmat Allah mengandalkan Allah itu saya kira menurut saya itu yang mau ditekankan oleh Tuhan juga dalam bacaan kadang-kadang mungkin benar dengan kekuatan kita sendiri kita bisa putus asa frustrasi gak bisa kok begini ya tentu segala usaha melihat keadaannya dengan baik menganalisa diriku sendiri kemudian coba mengambil strategi gimana saya bisa melupakan ini mengampuni tapi andalkan Tuhan andalkan Tuhan saya kira itu kemudian kita melompat dalam iman yang hidup pada Tuhan kita break dulu ya sahabat terkasih kita akan break sejenak di sesi pertama ini jangan kemana-mana tetap tetap di tempat anda kita jumpa lagi di sesi yang kedua sahabat terkasih terima kasih untuk kesertiaan anda bersama kami masih di wasa rohani katolik edisi hari ini bersama romo fx sudarmanto sx dan saya lorencia vani sebelum kita lanjut bagi anda yang ingin mengirimkan usul atau saran dapat anda kirimkan melalui email orkkaj2021 at gmail.com atau nomor telefon whatsapp 0881 0251 334 38 baik romo kita lanjut ya tadi di sesi pertama kita sudah berbincang tentang bacaan dari surat rasul paulus kepada jemaat di kolose romo nah di sesi kedua ini kita akan mengupas tentang injil menurut santul lukas apa yang ingin romo sampaikan silahkan ya tadi saya sudah mulai juga menyinggung terutama untuk mengingat masmur tanggapan tadi sebagai juga pintu untuk memasuki termasuk ke injil bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang kemudian di dalam injil perikub injil lukas ini disana Yesus memandang para murid muridnya itu dan dia mengatakan kata-kata bahagia dan kata-kata celaka celaka takut kalau mendengarkan kata bahagia kita senang tapi mendengarkan kata celaka dan celaka ini kita kok seperti jadi apa ya cemas cemas gimana ini nah oleh karena itu kita harus melihat bahwa Yesus mau menyapa semua orang dengan kasihnya menyapa yang miskin menyapa yang kaya dengan kasih yang sama tapi memang ungkapan-ungkapannya memang yang pertama yang seperti menegutkan membuat tenang damai yang kedua seperti membuat kita terhenyak begitu ya ini adalah kenyataan fakta di hadapan Yesus pada waktu itu adalah memang murid-muridnya jadi murid-murid banyak ini tidak hanya rasul-rasul tapi semua yang mengikuti dia itu dari berbagai macam juga kalangan dan tentu saja ada yang miskin dan ada yang kaya dan pada masa itu demikian juga sering kita lihat dalam kitab suci perjanjian lama maupun pandangan masyarakat pada waktu itu pandangan umat Yahudi pada waktu itu itu secara garis besarnya itu mengatakan kalau orang miskin itu ya orang yang tak terberkati ya kan karena entah dosa-dosa orang tuanya dosa-dosanya sendiri dosa generasi sebelumnya sementara kalau kaya itu wah ini full blessing full blessing dan orang yang dihadapan Tuhan nah pandangan itu menjadi berat sebelah artinya jadi terlalu ekstrim dan tentu Tuhan tidak setuju dengan pandangan itu dan memang juga tidak tidaklah seharusnya begitu Tuhan mau Yesus mau membantu semua orang untuk menjadi tadi manusia baru ya kan bacaan pertama menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki kembali martabatnya yang sebagai citra Allah tadi gambar pencitanya anak-anak Allah yang terkasih nah oleh karena itu tadi wakta realita kenyataan masyarakat umat yang dihadapan Yesus itu ya memang ada yang kaya dan yang miskin nah jangan sampai ya itu kan orang miskin yang tah karena berbagai macam faktor ya membuat orang hidup dalam kesulitan itu merasa gak ada lagi tempat saya dihadapan Tuhan dalam kerajaan Allah Nah Yesus mengatakan bukan kalian adalah sama putra-putri Allah bahkan yang empunya kerajaan kerajaan itu menguatkan mereka itu membuat mereka akhirnya ya memang kurang beruntung barangkali sekarang ini tapi itu bukan keadaan yang ideal Tuhan tidak mau meninap bubukkan kemiskinan sebagai katakanlah yaudah kamu hidup dalam kemiskinan dan gak usah maju gak usah membaharui diri lalu bukan tetapi Tuhan mau menggarisbawai inilah orang-orang yang juga dikasih Allah yang bahkan dalam kesederhanaan hidup mereka itu lebih secara nyata ya aktualnya itu lebih mengandalkan Tuhan mereka yang tidak katakanlah secara umum tidak mereka yang hidupnya dipenuhi oleh ambisi untuk memburu kekayaan tentu materi untuk kecukupan hidup itu adalah sesuatu yang harus diusahakan dan mereka juga harus dibantu tapi jangan sampai itulah Yesus mau membuat mereka melibatkan mereka dalam kerajaan Tuhan dan mereka memang ada di dalamnya sementara untuk orang-orang kaya tadi ya itu tadi benar mereka mendapatkan segala sesuatu itu tentu juga itu rahmat Tuhan iyalah tapi kenapa celaka iya kenapa Yesus ngomong begitu ini tentu saja mungkin juga bahasa yang mau menekankan sesuatu yang positif juga bahwa celakalah itu dalam arti sayang dong tidak bermaknalah kekayaanmu itu kalau kamu menerima itu hanya sebagai penghiburanmu di dunia ini hanya sebagai kenikmatanmu saja di dunia ini sayang celakalah tapi sayang dong kalau kita ngomong biasa sayang tidak bermakna dong nah oleh karena itu ajakannya adalah untuk juga melihat bahwa kekayaan itu adalah anugerah Tuhan yang dipakai untuk kehidupan bersama nanti dalam kisah para rasul misalnya itu sangat ditekankan dalam kehidupan gereja bahwa kekayaan itu untuk kebaikan bersama jadi gereja sangat mendukung segala upaya untuk sebetulnya juga dalam Injil Lukas ini mengembangkan solidaritas antara yang kaya dan yang miskin sehingga semuanya itu bisa bekerja sama dan akhirnya semua itu adalah rahmat Tuhan yang harus dimanfaatkan atau dikembalikan lagi kepada Tuhan untuk kebaikan bersama nah jadi bukan celaka dikutuki bukan tapi memang tentu sejauh orang mendengarkan nasihat atau ajakan Yesus ini dan disini sama-sama akhirnya orang kaya orang miskin adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan orang-orang yang melihat segala sesuatu di dunia ini adalah karunia Tuhan memang usahaku perjuanganku dalam arti namanya juga kita harus bekerja saat mengatakan kalau tidak bekerja jangan makan jadi itu adalah memang semua usaha manusia tetapi harus selalu diletakkan ini semua ada di tangan Tuhan dan semua untuk kebaikan bersama itu yang menurut saya perlu dibaharui di dalam kehidupan dunia ini yang kaya sekarang semakin kaya yang miskin semakin miskin dunia jomplang katanya sekian persen kekayaan dunia ini dimiliki hanya sedikit orang sementara andaikan semua ini dibagi rata bukan dibagi rata artinya dipergunakan untuk semat cukup nah itu yang Santo Yohanes Christos Tomos itu dalam hidupnya yang kita peringati hari ini mau mau perjuangkan dan itu diperjuangkan sungguh-sungguh dalam hidupnya dia adalah orang yang kaya keluarga bangsawan dia itu anak bangsawan kemudian menjadi katolik dibaptis kemudian dia menjadi biarawan jadi imam jadi uskup dengan kepintarannya dengan kecerdasannya dalam berpidato itu dipakai untuk mewartakan firman Tuhan mewartakan nilai-nilai Injil terutama dalam hal mengajak umat masyarakat pada waktu itu membaharui diri semua dalam gereja maupun di dalam masyarakat dan banyak yang mau mendengarkan tidak semua juga mau mendengarkan ternyata meskipun dia adalah pribadi yang menyampaikan itu dengan tajam jelas katakannya juga menarik makanya disebut sebagai si mulut emas mulutnya emas gigi bisa giginya emas dia adalah salah satu contoh konkret orang yang mau benar-benar menjadi seperti bacaan pertama tadi membantu masyarakat membaharui diri membantu gereja membaharui diri tapi ternyata tidak semua menyukai tapi itulah sesuatu yang wajar tapi Yesus juga tadi kan mengatakan dalam bacaan Injil tadi berbahagialah bila demi anak manusia kalian dibenci dikucilkan dicelah serta ditolak persis yang dialami oleh Yohanes Chrysostomus ini itu yang dia alami ketika dia menjadi seorang usku dan dia diusir dikucilkan gara-gara itu tapi dia tidak mengandalkan yang lain-lain andalannya adalah Tuhan dan dengan mengandalkan Tuhan dalam keadaan seperti ini pun dibenci dikucilkan dicelah ditolak berbahagia menjalani perutusannya dengan sukacita sampai menjengah wafat wafat tidak tua-tua umur 60 kalau tidak salah tapi sudah memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan mengandalkan Tuhan mewartakan injil tadi pembaharuan kepada gereja dan kepada masyarakat dan itu yang lagi kita dengarkan hari ini ayo kita membaharui diri terus-menerus kita adalah orang yang dirahmati dikasihi Tuhan dan dengan mengandalkan Tuhan apapun keadaan hidup kita kita bisa bahagia Tuhan apa membantu kita untuk berjalan dalam kerajaannya kita semua punya kerajaan surga kalau kita selalu mengandalkan dia amin Romo terima kasih demikian pesan Romo kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan yang kita alami sekarang ini begitu ya Romo kita sudah kehabisan waktu Romo kita tutup ya Romo sahabat was katolik yang terkasih kita sampai di penghujung acara acara ini akan ditutup dengan doa oleh Romo juga kita mohon berkat silahkan Romo para sahabat wasa rohani katolik mari kita kembali menghadap Tuhan kita berdoa sambil nanti mohon berkatnya demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin Allah Bapak yang Maha Kasih kami sungguh bersyukur karena firman mu karena kasih mu karena rahmat mu yang telah kami terima sebagai murid-murid sebagai putra-putrimu ajarilah kami untuk selalu bersyukur dan menghargai dan lebih-lebih mengembangkan citra kami sebagai murid-murid mu agar semakin hari kami semakin dipenuhi dengan kebenaran mu bahwa kami adalah putra-putri citra terkasih mu kami telah kau ajari untuk tidak membeda-bedakan kami semua dipanggil ke dalam kesatuan dengan Kristus semoga kami mampu mengamalkan firman mu kami saling membantu tumbuh bersama terus-menerus memperbarui diri sehingga kami menjadi putra-putrimu yang penuh sukacita penuh kegembiraan kebahagiaan yang berasal daripadamu namamu kami puji Tuhan kini dan sepanjang masa Tuhan bersamamu dan bersama rohmu saudara-saudari sekalian dibimbing dilindungi dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus amin terima kasih kami ucapkan untuk romoh saudarmantol sahabat wasa rohani katolik yang dikasih Tuhan sampai disini perjumpaan kita di wasa rohani katolik edisi hari ini terima kasih kami ucapkan untuk kebersamaan anda sepanjang acara hari ini sampai jumpa lagi di wasa rohani katolik berikutnya saya Loren Syafani dan Romo Sudarmanto pamit undur diri salam damai terima kasih Terima kasih.